Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Viral Video pria misterius muncul berpakaian putih Pegang tongkat di sumut Ingatkan ini kepedagang Sebuah video viral di media sosial Memperlihatkan sesosok manusia misterius Berpakaian putih Mendadak muncul di pasar Lintong, Nihuta Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara Dalam video yang beredar luas Di media sosial Facebook itu Tampak orang tua yang menggunakan pakaian Seperti jubah putih Berpenutupan kepala itu Tengah menasehati para pedagang Agar beristirahat Dan hanya menyembah Tuhan Di hari ke-enam tersebut Ia meminta para pedagang Untuk menghuduskan hari Tuhan Sahabat Ia memegang tongkat serta ulos Yang diselempangkan ke badan Dan diletakkan di pondaknya Suaranya seperti suara perempuan Terdengar pelan karena direkam Dari arah samping yang berjarak Tidak terlalu jauh Siapa itu? Tanya suara perempuan dalam video Sepertinya itu orang dari si borong-borong Jawab si perekam Namun ia tak bisa memastikan hal tersebut Sesekali terdengar suara dari si orang tua Berpakaian putih tersebut Dengan menggunakan bahasa Batak Toba Mengingatkan agar jangan berjualan Di hari Minggu Hari Minggu disebutnya Hari peristirahatan Untuk menyembah debata Tuhan Ada pun yang dicari Dan sebesar apapun didapat Hasilnya katanya akan kembali ke tanah Ia mengingatkan Jangan sampai Tuhan murka Katanya Ia sudah kedua kalinya datang ke pasar ini Dan mengingatkan Agar para pedagang Jangan beraktifitas di hari Minggu Atau di hari ke-6 tersebut Cukup beribadah dan menyembah Tuhan Ia juga mengingatkan Agar jangan sampai ketiga kalinya datang Mengingatkan Sambil mengingat tongkatnya ke atas Jangan sampai tongkat ini Dilibatkan Tuhan ke tanah Ujarnya Besoklah Hari Senin Kalian bersenang-senang di pasar ini Lanjutnya Berdasarkan info Biasanya hari pekan Atau berjualan di pasar ini Hanya sekali Dalam seminggu Setiap hari Senin Kejadian ini Disiarkan secara live Langsung Oleh akun Facebook Ratna Sari Huta Soit Tepat pukul 14.15 tadi Datang si tua-tua itu baja Pas tingoton Unang jualan di hari Minggu Taro Tokani Bapuang Tulis Ratna Sari Huta Soit Dalam keterangan video Kejadian ini juga Taro Dibagikan oleh akun Facebook Etela Purba Bere Sebayang Ia memosting sejumlah foto Di orang tua misterius tersebut Dengan menambahkan keterangan Kejadian aneh Ini terjadi Untuk kedua kalinya Di pasar Lintong Mi Huta Seorang ibu tua misterius Yang tidak dikenal oleh warga setempat Datang dan sambil mengingatkan Warga di desa tersebut Agar tidak melakukan perdagangan di pasar Pada hari Minggu Karena hari sakral Penduduk setempat merasa heran Atas kemunculan orang tua Yang berpakaian serba putih itu Tak hanya itu Sang misterius itu juga Mengingatkan agar jangan sampai dia datang Untuk ketiga kalinya Entah apa yang akan terjadi Barusan saya minta deteksi Aura pada foto Kepada ibu oca Azalea Sebayang Dan Allahu Akbar Puji Tuhan Rupanya sudah muncul Tongkat Nabi Musa Di bumi Pertiwi ini Silahkan bagi anda Yang punya Sik Insik Atau Indigo Kasih pendapat Postingan ini pun ramai Ditanggapi netizen Berikut rangkuman tanggapan netizen Yang dikutip tribunmedan.com Pada hari Senin 9 September 2019 Jangan bodoh Tongkat Musa adalah Tongkat kayu biasa Yang dipakai Tuhan Itu mah manusia biasa Cari sensasi Memang seharusnya orang Kristen Jangan kerja hari Minggu Ibadah Cari Tuhan Sembah dia Cukup 6 hari kerja Tuhan pasti memberkati Tulis akun Ad Sontasiahan Tapi baiknya Coba didengar saran yang baik Tulis akun Ad Panitra Nedi Tahun 60-an di Medan Ada juga penampilan Berpusana Jubah Putih Dikenal sebagai pengabean Beliau mengingatkan orang Untuk bertobatlah Kerajaan sorga telah dekat Mungkin yang dirintong ini Generasi penerusnya Tulis akun Ad Robin Sitepu Ada benarnya sobat Surgawi Mungkin tak masuk akal Melihat bela Orangnya Walaupun perkataannya benar Menurut agama Duniawi Mari kita sikapi Secara mendetail Pelaku penyebar perkataan itu Dengan dasar Cari perhatian Agar kita tak mudah Terprovokasi Yang sepertinya Muncul Nabi-Nabi palsu Ujung ceritanya Manusia Manusia Mari kita benahi diri Berdasarkan perkataannya Agar kita sadar diri Dan bukan tentang pelaku Selanjutnya Urusan kita sebagai individu Perindividu Dalam menyikapi peristiwa yang ada Mana tahu Hoak Atau adegan yang didramatis Atau cari perhatian Ataupun lainnya Horas Tulis akun At Rejois Sitohang Didengar boleh Dan dilakukan Jangan seperti kejadian Di si Hobuk Tarutungkan Pernah Dengar cerita itu Orang tua Minta air Satu gelas Ke beberapa orang Gak mau kasih Terus Orang itu bilang Sementara lagi Ada air disini Selang beberapa hari Terjadilah banjir bandang Di si Hobuk itu Tulis akun At Lewakar Marbun Teman-teman Tujuan tulisan ini Kan cuma Sebagai info Saya teringat Sebelum Sinabung Meletus Saat kami Melintas di jalan Menuju Arah Kota Cane Di atas Bukit Kem-kem Kakek Penunggu Bukit tersebut Berkuda putih Memegang Tongkat Tonggal Penaluan Saya langsung Berteriak Dan kasih salam Beliau Bilang Kita semua Kikir Sedekah Bumi Padahal Hasil Pertanian Melimpah Katanya Maka Akan Kuberikan Peringatan Saya yang Bodoh ini Minta Apapun Berkali-kali Jangan ini Mohon Maaflah Kami yang Serakah Dan lupa Bersyukur Lima hari Setelah itu Terjadilah Latusan Senabung Yang Memborak Morandakan Desa Dan Ladang Petani Sampai Hari ini Jadi Kita Yang Di Sumatera Contohlah Cara Di Jawa Dengan Cara Sekaten Dan Lain-lain Tulis Akun Oceh Azalea Sebayang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat